Ketua Timpemendangan Nasional Ganjar Presiden, Arsyad Rashid, meresmikan Media Center TPN Ganjar Presiden pada minggu malam. Di Media Center ini nantinya bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar akan diumumkan. Persembian Media Center Ganjar Presiden dihadiri para pimpinan Partai Politik Pengusung Ganjar Pranowo. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan Hanura. Sejumlah tokoh generasi milenial dan juga Gen Z juga turut hadir dalam acara ini. Ketua TPN Ganjar Presiden, Arsyad Rashid, mengatakan, Media Center TPN nantinya akan melayani segala kebutuhan informasi media masa, yakni terkait kerja dan aktivitas Timpemendangan Nasional Ganjar Presiden, termasuk pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Nah, jadi waktunya pasti antara tahun 19-25, dan dimana sekarang kami sudah menyiapkan administrasi dan segala macam, itu kan secara dokumentasi dan semua sedang kita rapihkan, ya. Dan juga pembentukan untuk TPD-TPD, ya, tontonan daerah, karena semua itu harus dimasukkan dalam satu kesatuan, gitu. Nantinya, soon kita akan juga announce kapan, kita akan mengumumkan siapa cawa presnya, dan juga nanti bagaimana tanggal berapa kita akan melakukan registrasi kepada KPU, gitu. Jadi nanti tunggu ya, pakai di sini. Nanti informasi pertama pasti datangnya dari rumah ini.